U.M.G Season 234, Kin Hu, kamu telah menipu aku selama ini. Poin plus terbesar saya adalah bahwa saya adalah orang yang menepati janji. Selanjutnya, Anda tampaknya sudah lupa. Saya katakan sebelumnya untuk membunuh Anda sampai Anda tidak berani keluar kota. Petik 2 Ye Yuan sangat tenang dan tidak merasa terkejut karena Kin Hu membawa seorang pembantu. Selanjutnya, dia merasa sangat tertarik dengan Mo Xi ini karena mendengarkan diskusi orang lain. Sehubungan dengan pemberi poin sebesar itu, itu tidak akan berhasil jika dia juga tidak tertarik. Mo Xi menatap Ye Yuan dengan ekspresi geli dan berkata dengan senyum ringan, Hu hu, nak, kamu benar-benar tidak tahu tentang luasnya langit dan bumi. Perairan alam perang purba jauh lebih dalam dari yang Anda kira. Kamu tidak bisa bermain hanya karena kamu berbakat. Dia secara alami tahu tentang kekuatan Ye Yuan. Hanya saja bertarung dua lawan satu, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan. Ye Yuan memandang Mo Xi dan tiba-tiba berkata, dirimu yang terhormat membantu Kin Hu. Apakah kamu juga akan membunuh Ye ini sampai aku tidak berani keluar kota? Mo Xi tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, tentu saja. Kin Hu dan saya adalah teman yang sangat dekat dalam kenyataan juga. Anda membunuhnya sekali. Jadi bagaimana saya bisa membuatnya mudah bagi Anda? Pertanyaanmu sangat tolol. Tapi Ye Yuan tersenyum cerah dan berkata, bagus kalau begitu. Aku bisa menenangkan pikiranku. Yang lain semua terdiam. Anak ini terlalu tidak berdaya. Dia masih bisa tersenyum saat ini. Apalagi, kata-kata ini memang cukup tolol. Anda bisa menenangkan pikiran. Nyaman tentang apa? Kalian berdua tidak pergi ke luar kota lagi di masa depan. Kalau tidak, jika saya melihat sekali, saya akan membunuh sekali. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Hahaha, Mo Xi, anak ini mungkin masih belum mengetahui situasinya sampai sekarang. Sepertinya dia meremehkanmu. Tunjukkan kekuatanmu dan biarkan dia melihatnya. Kin Hu berkata sambil tertawa keras. Mo Xi menganggupkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Oke. Satu demi satu kekuatan hukum yang misterius dan mendalam tiba-tiba turun, bergema di sekitar Mo Xi. Tanah, api, air, angin. Itu adalah empat jenis kekuatan hukum lainnya. Selanjutnya, keempat jenis kekuatan hukum ini berbeda dari Kin Hu. Mereka bisa membentuk lingkaran tertutup yang sempurna, kekuatan yang tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama. Kekuatan Mo Xi ini jauh lebih kuat dari Kin Hu. Pada saat yang sama, empat manik-manik dengan warna berbeda perlahan naik, berputar di sekelilingnya. Kekuatan empat jenis hukum tiba-tiba meningkat secara signifikan lagi dan juga memancarkan tempo berirama bersama dengan empat manik-manik. Empat manik-manik ini disebut manik-manik empat arah, satu set harta roh kaisar surgawi puncak. Mereka masing-masing sesuai dengan bumi, api, air, dan angin, empat jenis kekuatan hukum, dan mampu membuat kekuatan saya menjadi jauh lebih kuat. Nah, coba ulangi kata-kata itu sebelumnya. Mo Xi menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis. Sementara di sisi lain, kekuatan hukum Kin Hu telah dirilis. Seluruh kultifasinya ada di pedangnya, kekuatannya juga menakutkan. Hanya saja dibandingkan dengan four directional bats Mo Xi, itu jauh lebih buruk. Keduanya bergabung, sulit untuk menemukan saingan di antara kaisar surgawi cakrawala keempat kota kludait ini. Tidak peduli seberapa besar kekuatan Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawan mereka. Hahaha, nak, kehilangan semua harapan, kan? Kekuatan Mo Xi bahkan di atasku. Dengan kami berdua bekerja sama, apakah kamu masih menyimpan harapan untuk beruntung di hatimu? Kin Hu berkata dengan sombong. Melihat kekuatan Mo Xi, semua orang sangat terkejut. Semua orang hanya mendengar bahwa dia mengesankan, tetapi sepertinya kekuatannya sangat tinggi. Sebelumnya, mereka mengira dia hampir sama dengan Kin Hu. Tapi melihat sekarang, bukan itu masalahnya. Sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan Mo Xi jauh lebih kuat dari Kin Hu. Kekuatan hukum semacam ini tidak memiliki kekurangan sedikitpun. Selanjutnya, dengan penambahan harta roh kaisar surgawi puncak, kekuatannya tidak terbayangkan. Tidak heran dikatakan bahwa peringkat Mo Xi sebenarnya di atas Kin Hu. Sepertinya poin dewa perangnya semua digunakan pada keempat manik-manik ini. Petik 2 Bocah ini, tidak mendengarkan nasihat orang tua, penderitaan ada di depan. Memintanya untuk tidak terlalu serakah, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Banyak orang yang hadir semua mulai menyombongkan kemalangannya. Memang benar bahwa kekuatan Ye Yuan kuat, tetapi dia tidak mendengarkan kata-kata orang lain. Mereka jelas memiliki niat baik tetapi diperlakukan sebagai niat buruk. Sebenarnya, merekalah yang terlalu banyak berpikir. Ye Yuan hanya ingin mendapatkan lebih banyak poin dewa perang, itu saja. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan akhirnya menyentuh pedangnya. Suosh, suosh, suosh. Tiba-tiba, seribu pedang berserakan di mana-mana, menari-nari liar di udara. Melihat adegan ini, seluruh tubuh yang kegemetar, dan dia benar-benar berteriak pelan dengan agak gelisah, dia akhirnya mengerahkan pedangnya. Saya memang tidak salah menebak. Yang paling dia kuasai bukanlah tubuh fisiknya, tapi pedang dao, tidak? Tunggu, ada juga. Formasi dao. Seribu lebih pedang, tidak mungkin hanya menjadi pedang dao. Sekelompok Hartaro Empyrean hancur, dia bisa meledakannya menjadi ampas dengan pukulan, apa yang masih ada. Pada saat ini, Yangke memiliki firasat kuat bahwa dia mungkin menyaksikan kelahiran keajaiban. Pendatang baru ini terlalu tangguh. Bos, untuk apa kamu gelisah? Bahkan jika dia tahu pedang dao dan formasi dao, itu juga tidak mungkin untuk menjadi pasangan kedua orang itu, kan? Kata Peng Yang. Orang lain berkata, Ya, keduanya terlalu kuat. Jika pang itu memiliki peringkat yang sama dengan mereka, masih ada pertunjukan. Tapi, wilayahnya terlalu rendah. Petik 2. Yang ketiba-tiba tersenyum dan berkata, Hehehe, kalian lihat saja. Wajah Ye Yuan tidak menunjukkan sedikitpun perubahan ekspresi. Dia hanya berkata dengan tenang, Saya katakan sebelumnya, saya akan membunuh sampai kalian tidak berani keluar kota. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa Ye ini bercanda? Petik 2. Hahaha, ini kartu trufmu. Tumpukan potongan logam ini dan Anda ingin berurusan dengan kami untuk bekerja sama. Ketika Kin Hu melihat situasinya, dia berkata sambil tertawa keras. Mo Xi juga menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Huhu, nak, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Menggunakan sekelompok harta roh empirean dan Anda ingin berurusan dengan kami berdua. Terlalu naif. Ye Yuan menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan dingin, Begitukah? Astaga! 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 Tiba-tiba, formasi pedang tiba-tiba meletus. Sumber pedang dao dan sumber formasi dao bergema di antara langit dan bumi, menyelimuti Kin Hu dan Mo Xi dua orang sekaligus. Tiba-tiba, perasaan bahaya besar muncul di hati mereka, membuat wajah kedua orang itu berubah liar. Dua kekuatan sumber yang hebat. Kin Hu, kamu telah mengacaukanku selama ini. Ketika Mo Xi melihat Ye Yuan mengambil tindakan, pikirannya bergetar hebat. Dia berteriak di bagian atas suaranya, meraung marah. Pada saat yang sama, ekspresi Kin Hu juga berubah liar, dan dia berteriak, bicara lagi nanti. Mari bergandengan tangan dulu untuk mengusir musuh. Sudah terlambat untuk ingin lari. Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat, pedang datang dan pergi hanya dalam sekejap. Dalam sekejap, formasi pedang Ye Yuan sudah menutupi Mo Xi. Dalam sekejap, dia merasakan sangkar besar menutupinya dengan kuat, tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Formasi pedang ini terlalu menakutkan. Kekuatan 4-directional baths-nya luar biasa, tetapi tidak peduli seberapa besar kekuatannya, di depan kekuatan sumber, itu terlalu lemah sampai tidak bisa menahan angin juga. Kekuatan sumber, itu adalah eksistensi yang hanya bisa disentuh oleh pembangkit tenaga listrik Devarilem. Orang ini hanyalah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Jadi bagaimana dia memahaminya? Meskipun formasi pedang Ye Yuan dibentuk dengan potongan logam, kekuatannya saat ini dibagi pada 1008 pedang. Dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Qin Hu memiliki tampilan yang bertentangan. Dia ingin lari, tetapi dia masih menahannya. Kerugiannya melebihi keuntungan dalam melakukannya. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan penuhnya dan bergegas menuju Ye Yuan. Tapi dia belum tiba ketika dia melihat formasi pedang memotong Mo Xi menjadi daging cincang seolah-olah memotong sayuran dan memotong melon. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Bab 2342 menyedihkan. Kombinasi dari dua sumber yang hebat. Terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Apa yang saya katakan sebelumnya? Yang paling dia kuasai adalah teknik pedang. Aku tidak salah mengatakannya, kan? Yang kesangat gelisah. Dia juga tidak tahu apakah itu karena dia melihat formasi pedang yang menantang surga atau karena dia menebak dengan benar. Namun, teman-temannya jelas sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa itu benar-benar ditebak dengan benar oleh Yang Ke. Hanya saja Yang Ke juga tidak menyangka bahwa ilmu pedang Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Satu sumber kekuatan sudah benar-benar mengejutkan. Formasi pedang yang diciptakan oleh kombinasi dua kekuatan sumber besar benar-benar memiliki kekuatan tak terbatas. Mosi yang begitu menakutkan menendang ember tanpa menghalangi satu pertukaran pun. Ye Yuan tidak menyianyiakan waktunya, mengendalikan seribu pedang untuk kembali padanya dan melaju ke arah Qin Hu. Qin Hu sudah lama diliputi teror. Di bawah raungan keras, dia juga langsung kembali ke rumah. Anak-anak yang tidak terduga yang melihat semuanya terkejut sampai mereka tercengang karena shock. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir sedemikian rupa. Mereka berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran yang luar biasa hebat. Ye Yuan akan mencoba yang terbaik, tapi dia masih akan mati di bawah kerja sama Qin Hu dan Mosi. Tapi pertempuran itu hanya beberapa napas waktu dari awal sampai akhir. Baru pada saat itulah orang-orang yang mendesak Ye Yuan mengerti bahwa Ye Yuan benar-benar tidak perlu takut, dan bukannya dia tidak bisa mendengarkan bujukan. Menakjubkan, bagaimana anak ini berkultivasi, dia benar-benar aneh. Qin Hu benar-benar melakukan kesalahan besar dengan ini. Poin Dewa Perangnya mungkin akan berkurang setengahnya, kan? Tubuh emas peringkat delapan yang sempurna sudah cukup aneh. Jadi siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya juga memahami dua kekuatan sumber? Petik 2 Di atas kekosongan, Poin Dewa Perang Ye Yuan melonjak tanpa henti dan sudah menembus 3.000 poin. Menerobos hingga 3.000 pada hari pertama memasuki kota, ini kemungkinan orang pertama di antara 1 juta anak yang tidak terduga juga. Ye Yuan menerima Poin Dewa Perang, kembali ke kota, dan langsung tiba di Spirit Treasure Hall. Ketika Redleaf melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu, bukankah Poin Dewa Perang pada Tuan sudah habis? Kenapa kau kembali lagi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, seseorang murah hati dan terus memberiku Poin Dewa Perang tanpa henti. Nona Redleaf, Jade Truswot, beri aku 10 dari mereka. Redleaf membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan kaget. Jade Truswot adalah harta roh Kaisar Surgawi Puncak. Satu pedang akan menghabiskan 372 poin Dewa Perang. Orang ini ingin menukar 10 sekaligus. Di mana dia mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang. Redleaf tiba-tiba memikirkan Qin Hu, tetapi bahkan Qin Hu mungkin juga tidak memiliki banyak poin Dewa Perang, kan? Saat dia menyelesaikan tagihan, dia terkejut menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki banyak poin Dewa Perang. Ketika Ye Yuan meninggalkan Spirit Tracer Hall, Redleaf bahkan tidak pulih dari keterkejutannya. Ye Yuan menghabiskan semua poin Dewa Perang padanya dan langsung keluar kota, meninggalkan kota Kludait. Di kota Kludait, sesosok tampak agak bingung. Hei, apakah bernama Ye Yuan itu benar-benar pergi? Ya, kami melihatnya pergi dengan mata kepala sendiri. Kamu yakin tidak salah lihat? Tentunya. Qin Hu sudah meminta orang ketujuh di sini. Semua orang menceritakan kisah yang sama, semua mengatakan bahwa Ye Yuan sudah pergi. Baru pada saat itulah dia akhirnya menenangkan pikirannya. Kembali ke kota, dia secara alami tidak bisa menghindari ditegur oleh Mosi. Tidak apa-apa dia sendiri yang disekrup, dia bahkan menyeret teman dekatnya ke dalam air. Tapi untungnya, Qin Hu tidak melarikan diri dalam menghadapi bahaya. Persahabatan di antara mereka masih bisa berlanjut. Bocah itu sudah pergi. Ayo cepat dan tinggalkan kota juga. Jika kita bertemu dengan bocah itu, dia pasti akan membunuh kita lagi. Qin Hu bertanya-tanya dan memutuskan untuk segera meninggalkan kota. Dia tidak ingin bertemu monster ini lagi. Tapi Mosi jauh lebih berhati-hati daripada dia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu dua hari lagi. Keluar sekarang, sangat mudah untuk bertemu dengannya. Lebih jauh lagi, dia mungkin mencegat kita untuk semua yang kita tahu. Petik 2 Benar, benar, benar. Tetap kamu yang pintar. Qin Hu berulang kali menyetujui. Dua hari kemudian, keduanya keluar kota dengan hati-hati, melihat sekeliling. Menemukan bahwa tidak ada sosok Ye Yuan, hati mereka akhirnya tenang. Ayo cepat dan pergi, pastikan untuk tidak bertemu dengan bocah itu. Saya sudah bertanya dengan jelas, dia menuju ke arah lembah harapan, kita akan pergi ke arah yang berlawanan dengannya, pergi ke dataran tengah. Qin Hu buru-buru berkata. Mosi menganggup dan berkata, oke, kita akan pergi ke dataran tengah. Keduanya baru saja akan pergi ketika tiba-tiba, sebuah suara keluar dari kehampaan. Tuan-tuan, Ye ini sudah lama menunggu. Kalian sedang terburu-buru. Kemana tujuanmu? Mendengar suara ini, rambut dua orang Qin Hu berdiri, semua merinding di tubuh mereka naik. Ini hanyalah suara iblis. Hanya untuk melihat sosok Ye Yuan berjalan keluar dari kehampaan, sudah memotong jalan kedua orang itu untuk mundur kembali ke kota. Yi kamu, bukankah kamu sudah pergi? Kak kenapa kamu muncul di sini? Ekspresi Qin Hu berubah liar, takut sampai bahkan kata-katanya terbata-bata. Mosi memasang wajah terkejut dan berkata, hukum spasialnya sepertinya sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jadi ketika dia bersembunyi di kehampaan, kita tidak bisa menemukannya sama sekali. Itu benar, Ye Yuan sengaja meninggalkan kesan yang salah karena telah pergi. Setelah itu, dia pergi ke kehampaan, dan diam-diam menyelinap kembali, menunggu keduanya meninggalkan kota. Sebelum membunuh sampai keduanya tidak berani keluar kota, bagaimana dia bisa pergi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena kamu mengerti, maka aku akan mengirim kalian pergi. Tunggu sebentar. Qin Hu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Formasi pedang sudah menyambut mereka, memusnahkan mereka berdua secara instan. Baru saja keluar kota dan mereka mati lagi. Qin Hu kembali ke titik kelahiran kembali dan hanya ingin menangis, tetapi tidak menangis. Dia awalnya memiliki hampir 3.700 poin dewa perang padanya. Setelah mati beberapa kali, poin dewa perangnya langsung menyusut lebih dari setengahnya. Ye Yuan orang ini terlalu membenci, dengan sengaja menghabiskan semua poin dewa perang padanya untuk mendapatkan lebih banyak poin dewa perangnya. Peringkatnya sudah turun menjadi sekitar peringkat 9.000. Mosi juga tidak jauh lebih baik darinya, dia hanya mati satu kalah darinya. Saat ini, itu juga menyusut hampir setengahnya. Persetan denganmu, apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Monster macam apa yang kau provokasi? Lupakan bahwa dia adalah transformasi delapan yang sempurna. Dua kekuatan sumber yang hebat, saya juga telah mengundurkan diri untuk itu. Sekarang, dia bahkan mahir dalam hukum tata ruang. Apakah menurutmu kita harus pergi ke luar kota atau tidak? Mosi berteriak marah pada Qin Hu. Dia benar-benar menjadi gila. Jika dia hanya kuat, lupakan saja. Tidak mampu memprovokasi, saya bisa bersembunyi. Tapi hukum spasial Ye Yuan terlalu kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mendeteksi orang ini sama sekali. Lalu bagaimana mereka tahu kapan Ye Yuan akan pergi? Dengan ini, mereka benar-benar tidak berani keluar kota lagi. Tidak jauh, banyak orang melihat Mosi dan Qin Hu yang berteriak yang tampak seperti istri yang diganggu, dan mereka tidak bisa menahan tatapan simpatik. Di kerumunan, masih ada yang ke dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka merasa sangat bersyukur. Untungnya, Ye Yuan tidak menargetkan mereka. Kalau tidak, mereka akan jauh lebih sengsara daripada keduanya sekarang. Setiap orang hanya bisa tinggal selama 20 hari di kota. Tidak pergi selama 20 hari, mereka akan langsung dilenyapkan oleh Heavenly Dao. Kali ini, Qin Hu dua orang bertahan selama 20 hari dan akhirnya masih memutuskan untuk berlari lagi. Tapi baru saja tiba di luar kota, mereka dikalahkan oleh Ye Yuan sekali lagi. Dengan ini, mereka benar-benar tidak berani keluar kota lagi. 20 hari lagi berlalu. Qin Hu dan Moxie yang menyedihkan langsung dilenyapkan oleh Heavenly Dao. Setengah tahun waktu berlalu begitu saja, mereka secara berurutan dilenyapkan oleh Heavenly Dao hampir 10 kali sebelum keluar kota sekali lagi dengan gentar. Bab 2343, Pasangan Aneh. Sama seperti Qin Hu dua orang ketakutan sampai mereka tidak berani keluar kota, Ye Yuan sudah lama meninggalkan kota Kludait. Dia secara alami tidak akan benar-benar menemani kedua orang ini dan terus bermain. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa dengan beberapa kali itu, keduanya kemungkinan tidak berani keluar kota lagi. Dia juga telah mendapatkan poin Dewa Perang yang cukup dari keduanya dan tidak ada yang perlu dipusingkan lagi. Namun, keduanya diintimidasi dari pembunuhan dan tidak berani bertaruh sama sekali. Mereka lebih suka dibunuh oleh Heavenly Dao daripada bersedia memberi Ye Yuan poin Dewa Perang lagi. Sun Moon Canyon adalah tempat yang relatif berbahaya di sekitar kota Kludait. Di Ngarai, ada banyak binatang buas tingkat menengah dari alam Kaisar Surgawi yang datang dan pergi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, tempat ini jelas merupakan tempat budidaya yang paling cocok. Sebelum pergi, Ye Yuan melakukan perjalanan lain ke Spirit Tracer Hall dan menggunakan poin Dewa Perang Dua Orang Qin Hu dan menukar 36 harta roh Kaisar Surgawi tingkat rendah. Dia membuat sedikit modifikasi pada formasi pedang, dengan 12 harta roh Kaisar Surgawi puncak sebagai intinya, 48 harta roh Kaisar Surgawi tingkat rendah sebagai tambahan, menggerakkan seribu harta roh Empyrean. Dengan cara ini, dengan penambahan harta roh Kaisar Surgawi puncak, kekuatan formasi pedang semakin kuat. Di alam Perang Purba, selama seseorang meninggalkan kota, ada kemungkinan menghadapi bahaya kapan saja. Tentu saja, semakin dekat ke kota tempat itu, semakin lemah binatang buas itu. Semakin jauh dari kota tempat itu, semakin kuat binatang buas. Berjalan sejauh ini, Ye Yuan membunuh banyak binatang buas, tetapi poin Dewa Perang yang diperoleh tidak banyak. Hanya sampai sekarang dia tahu betapa sulitnya mendapatkan poin Dewa Perang. Membunuh binatang buas tingkat rendah tampaknya tidak memiliki banyak Dewa Poin Perang. Saat membunuh binatang buas tingkat tinggi, setelah peringkat Anda menjadi tinggi, poin Dewa Perang yang diperoleh akan semakin berkurang. Akan datang hari di mana kemacetan Anda akan tiba. Jadi di tempat ini, kamu harus terus menjadi lebih kuat, sebelum kamu bisa melampaui dirimu sendiri. Eh, Hubie, ada anak muda di sini. Kamu tidak diizinkan untuk melihat. Teruslah mencari dan aku akan membunuhnya. He he, suamiku, aku hanya suka penampilan cemburumu. Mengapa tidak kita membunuhnya bersama-sama? Muak-muak, istriku, aku juga sangat menyukai penampilanmu yang cantik dan menawan. Namun, rana orang kecil ini terlalu rendah, juga tidak ada gunanya membunuhnya, maka lepaskan dia. Petik 2. He he, suamiku yang paling, paling baik, aku mencintaimu. Muak-muak, istriku, aku juga mencintaimu. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita berjalan dari tidak jauh. Percakapan kedua orang itu membuat Ye Yuan merasa kedinginan. Ini jelas sepasang sahabat Dao. Hanya saja keduanya akrab hingga membuat orang putus asa saat berbicara. Ye Yuan melihat ke atas, pria itu sangat jelek, dan wanita itu sangat cocok dengannya. Kemudian sang pria mengatakan bahwa wanita itu cantik dan menawan, sedangkan wanita itu mengatakan bahwa pria itu tampan dan tinggi. Dia benar-benar tidak tahu dari mana keberanian mereka berasal. Kedua orang ini benar-benar satu keluarga. Tidak memasuki pintu rumah tangga, mereka adalah sepasang harta karun yang hidup. Tapi sepasang pria dan wanita jelek seperti itu, mereka sebenarnya juga anak-anak yang tidak terduga. Itu masih membuat Ye Yuan cukup terkejut. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menilai orang lain berdasarkan penampilan mereka. Mungkin seperti ini. Ye Yuan juga tidak bisa diganggu untuk memperhatikan keduanya dan berencana untuk langsung pergi. Jika mereka benar-benar bergerak, dia secara alami juga tidak takut. Siapa yang mengira dia akan pergi ketika wanita itu tiba-tiba berkata, Adik, kekuatanmu terlalu rendah. Mengapa tidak datang bersama kami? Kami suami dan istri akan melindungimu. Saat pria itu mendengar, dia langsung marah dan berkata, Ark, membuatku marah sampai mati. Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak menyukai bocah cantik ini. Wanita itu memutar matanya dan berkata, Konyol sayang. Saya melihat bahwa bayi ini ramah dan memikirkan bayi kami. Jika dia masih hidup, dia mungkin akan setampan dia, kan? Seperti yang dia katakan, wanita itu benar-benar meneteskan air mata. Saat pria itu mendengar, dia juga terdiam, dan benar-benar tersedak diam-diam. Ye Yuan awalnya tidak ingin peduli dengan keduanya tetapi melihat keduanya kesal, tidak tampak palsu, dia merasa canggung untuk pergi juga. Namun, ketika dia baru saja akan membuka mulutnya untuk menolak, pria itu tiba-tiba berkata, Nak, kamu mendengarnya, istriku melihat bahwa kamu menyedihkan. Di Sun Moon Canyon ini, tetaplah bersama kami suami dan istri. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan kepalan tangan, Terima kasih banyak atas kebaikan suami dan istrimu, tapi aku terbiasa bepergian sendirian dan tidak akan memaksakan pada kalian berdua. Kata-katanya diucapkan dengan sangat sopan. Bagaimanapun, mereka memiliki niat baik, jadi Ye Yuan secara alami mempertahankan rasa hormat. Hanya saja saat pria itu mendengar, dia marah. Wajahnya berubah cemberut, dan dia berkata dengan suara serius, memintamu untuk mengikuti, ikuti saja. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar sepasang orang aneh. Saat wanita itu mendengar, dia buru-buru berkata, Ya ampun, kamu sayang yang bodoh. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menakuti anak itu? Adik kecil, tempat ini benar-benar sangat berbahaya. Selain itu, ada juga banyak orang jahat di Sun Moon Canyon. Anda harus mengikuti kami. Kami dapat berbagi beberapa poin dewa perang dengan Anda. Petik 2. Wanita ini benar-benar melindunginya seperti melindungi anak sapi. Namun, Ye Yuan sendiri datang untuk berlatih. Apa jadinya jika dia mengikuti keduanya? Karenanya, dia hanya bisa menolak niat baik ini. Ye Yuan menangkupkan tinjunya sekali lagi dan berkata, Nyonya, Ye ini sangat menghargai niat baik Anda. Hanya saja Ye ini datang ke sini untuk berlatih. Sangat sulit untuk mengikuti kalian berdua. Selamat tinggal, kalian berdua. Saat dia berkata, Ye Yuan berbalik dan hendak pergi. Tapi tepat pada saat ini, tiba-tiba ada kekaburan di depan matanya, pria itu menghalangi di depannya. Pria itu terlihat muram, tampak sangat marah, dan berkata, Dasar, tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Karena kamu tidak mau mengikuti kami, maka aku hanya bisa menggunakan kekuatan. Ye Yuan mau tidak mau tidak bisa menahan tawannya saat mendengarnya. Terdengar sebelum memaksa jualan, belum pernah terdengar sebelumnya memaksa untuk mengikuti dan mengolah. Kakak laki-laki ini, jika kamu bisa menahan Ye ini, maka tidak ada salahnya juga Ye mengikuti kalian. Ye Yuan berkata dengan dingin. Pria itu berkata, He he, Pang, sentimen yang terdengar tinggi. Anda masih belum tahu gelar suami dan istri kami berdua, kan? Kami berdua adalah Heaven Mandarin dan Earth Duck. Satu. Kami juga sangat terkenal di dunia Heaven Span. Ye Yuan menyendiri dan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Mandarin Surga Senior, Tolong. Wajah Heaven Mandarin menjadi hitam. Sebuah pukulan tiba-tiba menyerang. Tapi serangannya jelas menahan beberapa kekuatan. Dalam pandangannya, bagaimana tubuh kecil Ye Yuan bisa menahan satu pukulannya. Sementara bebek bumi tersenyum di samping dan tidak berbicara, penampilan menonton pertunjukan. Menghadapi pukulan ini, Ye Yuan tidak menghindarinya dan juga melemparkan pukulan. Dia mengerti bahwa dia hanya bisa berbicara dengan Mandarin Surga ini dengan kekuatan. Ledakan Ledakan keras datang, Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun, sementara Heaven Mandarin jatuh beberapa langkah ke belakang. Kekuatan luar biasa ditransmisikan ke dadanya dan dia buru-buru memutar esensi Surga Wi untuk menghilangkannya. Pukulan ini, Ye Yuan juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya juga. Tapi suami dan istri dua orang ini memiliki ekspresi terkejut, jelas tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Transformasi ke delapan yang sempurna. Nak, aku tidak tahu bahwa kamu masih memiliki beberapa keterampilan nyata. Heaven Mandarin berkata dengan terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Mandarin Surga Senior, bisakah kamu pergi sekarang? Siapa yang tahu bahwa Heaven Mandarin menggelengkan kepalanya dan berkata, kami berdua, suami dan istri, bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan. Meminta Anda untuk mengikuti, Anda harus mengikuti. Tetap bertele-tele dan aku akan serius. Ye Yuan juga marah karena berulang kali dilecehkan oleh kedua orang ini. Keduanya jelas melecehkan dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Apakah begitu? Maka Ye ini harus menyaksikan gerakan brilian Senior Heaven Mandarin. Tolong, Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 2344, 8 Pembangkit Tenaga Sumber Besar. Setelah bertukar pukulan, Heaven Mandarin mengeluarkan segala macam tangisan aneh, membuat kulit kepala Ye Yuan tergelitik. Namun, tangisan aneh ini sangat hebat. Itu sebenarnya berisi serangan gelombang suara dan mencapai efek menakjubkan yang sama seperti suara Dewa Naga dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, serangan gelombang suara Heaven Mandarin sudah tidak jauh dari kekuatan sumbernya. Ditambah dengan kekuatan Kaisar Surgawi Cakrawala kelima, Ye Yuan sebenarnya bukan tandingan dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuh berdaging. Hahaha, bocah, tahu kehebatanku sekarang. Heaven Mandarin berkata dengan angkuh. Tapi tepat pada saat ini, serangkaian teriakan pedang terdengar. Ye Yuan sudah mengeluarkan formasi pedangnya. Saat formasi pedang muncul, ekspresi Heaven Mandarin tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan aneh. Wah, aku tidak menyangka kamu masih memiliki kemampuan seperti itu. Istri, cepat datang dan bantu. Bebek bumi di sampingnya juga sangat terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang kecil seperti itu benar-benar memahami dua kekuatan sumber yang besar. Dengan panggilan suaminya, bebek bumi bergabung dalam pertempuran tanpa ragu sedikitpun. Namun, sama seperti Heaven Mandarin, Earth Duck juga mengeluarkan serangkaian tangisan aneh saat dia masuk. Namun, kekuatannya benar-benar berbeda. Dua orang yang bergabung, serangan gelombang suara mereka benar-benar secara ajaib melangkah ke anah sumber. Ditambah dengan kekuatan dua orang kaisar langit-langit kelima, mereka benar-benar bertarung berpasangan dengan Yeyuan. Yeyuan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar jarang bertemu dengan seseorang yang bisa mengandalkan kekuatan sumber untuk bertarung dengannya sampai mereka seimbang. Ingin berurusan dengan Yeyuan, hanya ada dengan mengandalkan alam kultivasi yang kuat, untuk melakukan penindasan yang tidak masuk akal. Bersaing dalam kekuasaan hukum setara dengan mencari kematian. Yeyuan secara alami tidak tahu bahwa kejutan di surga Mandarin dan hati bebek bumi seratus kali lipat darinya. Baru saja, mereka masih membuat tanpa malu-malu, mengatakan bahwa mereka ingin Yeyuan tetap bersamanya. Tapi dalam sekejap, Yeyuan bertarung satu lawan dua, dan benar-benar bertarung dengan mereka sampai tidak ada yang bisa menang. Hubi, bayi ini sangat tangguh, untuk benar-benar memahami dua kekuatan besar dari sumber. Istri, jika bayi kita tidak mati, dia mungkin juga sangat tangguh sekarang. Itu sudah pasti. Alis Yeyuan sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, kalian berdua, bagaimana kalau kita berhenti di sini saja? Baiklah, baiklah, jangan berkelahi lagi. Anda, bayi ini, sangat kuat. Mari kita berhenti berkelahi, bisakah kita bicara? Kata bebek bumi. Yeyuan menganggup dan berkata, baiklah. Bebek bumi sangat gembira dan menyeret, Yeyuan untuk mulai mengoceh. Orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar menyukai Yeyuan. Bebek bumi seperti orang yang bersuara keras, membicarakan anekdot mereka berdua sebagai suami istri. Ternyata saat itu, mereka juga hanya sepasang suami istri Empyrean yang sangat biasa, dan tidak terlalu menonjol. Mereka bahkan melahirkan seorang putra dan sangat menyayangi putra mereka. Bakat putra mereka sangat mencengangkan, saat dia lahir, dia adalah puncak dewa sejati. Dia juga berkultivasi dengan sangat cepat. Hanya menggunakan 10 ribu tahun, ia berkultivasi ke puncak Empyrean Rilem. Hanya selangkah lagi, dia akan bisa melangkah ke ranah Kaisar Surgawi. Tetapi sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Karena putranya menyinggung pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dia dibunuh oleh pihak lain. Suami istri dua orang itu diliputi rasa sakit sampai-sampai mereka berharap mereka mati. Oleh karena itu, temperamen mereka berubah secara drastis. Seperti kata pepatah, masalah dunia sulit diprediksi, dan ini juga membuka jalan dua orang untuk menentang surga. Putra mereka meninggal, mereka berdua memiliki semua harapan hancur berkeping-keping, dan hanya memiliki satu pikiran yang tersisa, yaitu untuk membalas dendam. Tetapi Kaisar Surgawi terlalu kuat bagi mereka. Akibatnya, suami dan istri dua orang saling mendukung dan benar-benar berjalan lebih jauh di jalan hukum yang sehat ini. Kemudian, keduanya menerobos ke Kaisar Surgawi, dan bahkan memahami sumber suara. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang awalnya tak terkalahkan di mata mereka, sudah menjadi sangat lemah. Keduanya membunuh Kaisar Surgawi dan membalas dendam mereka, berkeliaran di dunia sejak saat itu. Karena dua orang suami dan istri ini memiliki kepribadian yang aneh, mereka memprovokasi banyak musuh yang kuat. Tapi kekuatan mereka luar biasa. Mengandalkan kekuatan sumber suara, mereka bahkan membunuh banyak musuh yang kuat. Kemudian, mereka juga mendapatkan gelar mandarin surga dan bebek bumi. Mendengar cerita dua orang ini, Ye Yuan mendecahkan lidahnya dengan heran, juga dipenuhi dengan emosi atas ketidakpastian rahasia surga. Dalam keadaan normal, keduanya sama sekali tidak akan menjadi kekuatan besar seperti itu. Tetapi karena kematian putra mereka, itu menjadi situasi saat ini. Pria kecil, saya menemukan Anda menyenangkan saat saya melihat Anda, merasa seperti Anda terutama seperti putra kami. Selain itu, Anda juga berbeda dari yang lain. Ketika orang lain melihat kita mengganggu seperti ini, mereka akan membangkitkan niat membunuh. Tapi kamu tidak, kata bebek bumi sambil tersenyum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya tidak akan menyinggung orang kecuali saya tersinggung. Anda suami dan istri tidak memiliki niat buruk terhadap saya. Jadi Ye ini secara alami juga tidak akan memberikan pukulan mematikan. Baiklah, terima kasih banyak atas keramahan Anda berdua yang tak terbatas. Ye ini benar-benar akan berkultifasi sekarang, selamat tinggal. Petik 2 Bebek bumi memiliki pandangan enggan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menahan Ye Yuan, dan hanya bisa membiarkan Ye Yuan pergi. Saat Ye Yuan hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Serangkaian riak tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Satu demi satu aura kuat keluar dari kehampaan. Heaven Mandarin dan Earth Duck, aku sudah mencari kalian untuk waktu yang sangat lama. Kali ini, mari kita lihat apa yang kalian lakukan. seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari kehampaan dan memandang Heaven Mandarin dan Earth Duck saat dia berkata dengan tatapan kesal. Pada saat yang sama, di tujuh arah lainnya, tujuh sosok juga muncul. Delapan orang ini, aura pada setiap orang sangat kuat. Mereka tidak sedikit lebih lemah dari Heaven Mandarin dan Earth Duck. Alis Heaven Mandarin berkerut dan dia menatap pria berbaju hitam itu dan berkata, Jiang Zhe, kamu benar-benar berlama-lama tanpa henti. Juga, kalian, kalian benar-benar berlari bersama. Heh, kalian berdua aneh, kamu tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang telah kamu provokasi. Hari ini, dengan kami delapan pembangkit tenaga listrik sumber besar bergerak serentak, lihat di mana kalian masih bisa berlari. Di masa depan, sampai jumpa sekali, bunuh kalian sekali. Jiang Zhe berkata, ekspresi Ye Yuan juga berubah ketika dia mendengar bahwa mereka sebenarnya adalah sumber kekuatan. Seberapa mampu memprovokasi suami dan istri ini dua orang, untuk benar-benar menarik delapan pembangkit tenaga listrik sumber besar untuk bergabung secara tiba-tiba. Namun, dengan dua kepribadian aneh mereka, kemungkinan itu benar-benar ada. Sekarang, delapan orang ini jelas bersatu untuk menghadapi mereka. Bebek bumi mengerutkan kening dan berkata, baiklah, kamu membiarkan teman muda ya pergi. Kami perlahan akan menyelesaikan skor kami. Petik dua. Jiang Zhe melirik Ye Yuan dan berkata dengan nada menghina, hal kecil ini bersama kalian berdua, dua orang tua aneh, apakah dia masih bisa menjadi sesuatu yang baik? Itu secara alami, membunuh bersama. Berdengung. Saat berbicara, Jiang Zhe menjentikan jarinya, bola petir yang memancarkan listrik ke segala arah, terbang ke arah Ye Yuan, kecepatannya sangat cepat. Sumber petir. Alis Ye Yuan berkerut, mengangkat tangannya, itu adalah tangan naga surgawi transien. Ledakan. Bola petir yang ditinju keras oleh Ye Yuan langsung dimusnahkan. Jiang Zhe terlalu meremehkan Ye Yuan. Jadi gerakan ini sangat santai. Ye Yuan secara alami menyelesaikannya dengan sangat santai juga. Tapi mendarat di mata Jiang Zhe, dia secara alami agak terkejut. Eh, sedikit menarik, anak ini sebenarnya berasal dari klan naga. Selanjutnya, dia adalah transformasi ke-8 yang sempurna. Saat ini, di dunia heaven span ini, mereka yang mampu mengolah tubuh fisik hingga transformasi ke-8 yang sempurna jarang terjadi. Nak, siapa namamu dipanggil? Jelas, Jiang Zhe menjadi sedikit tertarik pada Ye Yuan. Bukan urusanmu, Ye Yuan berkata dengan dingin. Yang paling membuatnya kesal adalah penampilan Jiang Zhe yang sewenang-wenang memutuskan hidup dan mati orang lain. Jelas datang untuk menemukan masalah dengan heaven mandarin dan earth duck, tetapi ingin melibatkan orang lain. Dia bahkan belum selesai mengucapkan kalimat dan dia ingin membunuhnya. Oleh karena itu, Ye Yuan secara alami tidak akan menunjukkan sikap yang baik kepada Jiang Zhe. Jiang Zhe pertama kali tercengang ketika mendengar itu, kemudian wajahnya menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Berat, aku awalnya ingin menyelamatkanmu. Melihatnya sekarang, Anda sendiri yang mencari kematian. Petik 2 Bab 2345 Menerima dengan ramah Kalimat ini, Aku akan mengembalikannya padamu apa adanya. Aku awalnya ingin menyelamatkanmu, tapi sekarang, besiaplah untuk mati. Ye Yuan menjawab tanpa basa-basi. Kata-kata ini segera menarik gelombang tawa keras dari delapan pembangkit tenaga listrik sumber besar. Kaisar Surgawi Cakrawala kedua yang mengatakan kata-kata semacam ini benar-benar sangat lucu dalam pandangan mereka. Seorang pria parubaya berjubah putih tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Huhu, kamu berpikir bahwa dengan transformasi ke delapan yang sempurna, kamu bisa menjadi tak terkalahkan di alam perang purba ini. Wah, kamu masih terlalu berpengalaman. Bebek bumi berkata, Teman muda Ye, sebentar lagi, kami akan menahan orang-orang ini. Kau duluan, mereka semua adalah sumber pembangkit tenaga listrik. Kamu sendiri bukan tandingan mereka. Jika saya ingin pergi, hanya orang seperti mereka yang tidak bisa menahan saya untuk diam. Jika saya ingin tinggal, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Ye Yuan memandang Jiang Zhe, nadanya memancarkan dominasi. Hanya saja deklarasi ini terdengar seperti kata-kata kekanak-kanakan bagi delapan sumber kekuatan besar. Transformasi ke delapan yang sempurna, apakah itu sangat mengesankan? Jiang Zhe berkata kepada pria berjubah putih, Lin Zan, bocah ini akan diserahkan kepadamu. Berkumpul kembali dengan kami setelah membunuhnya. Hukum sumber dua orang aneh tua ini agak hebat. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Lin Zan menganggupkan kepalanya dan berkata, tenang, aku akan membuangnya dalam tiga langkah. Jiang Zhe menganggup dan berkata, serang bersama. Kali ini, kita harus membuat kedua orang tua ini membayar harganya. Kekuatan hukum tujuh pembangkit tenaga listrik sumber besar dilepaskan sepenuhnya. Satu demi satu undulasi hukum yang menakjubkan langsung bergema di dalam Sun Moon Canyon. Bahkan Heaven Mandarin dan Earth Dark dua orang juga merasakan tekanan yang luar biasa. Teman muda Ye, jangan memasang muka yang berani lagi. Temukan peluang dan cepat kabur. Anda tidak perlu peduli dengan kami. Kata bebek bumi dengan prihatin. Dia tahu kekuatan Ye Yuan, berurusan dengan satu pembangkit tenaga listrik sumber bukanlah masalah. Tetapi jika Ye Yuan tidak pergi dan menarik lebih banyak sumber kekuatan, itu tidak akan baik. Pada awalnya, Ye Yuan masih sedikit mengkritik pasangan suami istri yang aneh ini. Tapi setelah mendengarkan pengalaman tragis mereka, Ye Yuan tidak bisa membenci mereka lagi. Rasa sakit kehilangan orang yang dicintai, dia merasa sangat terpengaruh olehnya. Hal-hal yang diderita dua orang suami istri ini pada saat itu, dia bisa mengerti sepenuhnya. Selanjutnya, bebek bumi ini benar-benar peduli padanya. He he, kalian lebih baik khawatir tentang dirimu sendiri. Jiang Zhe berkata sambil tertawa dingin. Tujuh pembangkit tenaga listrik sumber besar menyerang pada saat yang sama, keributan itu sangat mengejutkan. Heaven Mandarin dan Earth Duck menangis dengan aneh berulang-ulang, mengeluarkan semua jenis teknik bela diri untuk menghadapi tujuh orang. Ye Yuan tahu bahwa keduanya masih tampak agak tegang di bawah serangan menjepit tujuh orang. Namun, hukum yang sehat juga merupakan hukum tingkat tinggi. Ditambah dengan pemahaman dan kerjasama diam-diam kedua orang ini, kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Untuk beberapa waktu, mereka sebenarnya hampir tidak bisa menangkisnya. Bocah, berhenti mencari, Kaisar Surgawi ini akan mengirimmu kembali ke kota sekarang. Level pertarungan ini bukanlah yang bisa kamu ikuti. Lin Zan menatap Ye Yuan dan berkata dengan tatapan puas. Melumpuhkan. Suara Lin Zan belum memudar, hanya untuk melihat Ye Yuan dengan santai meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya. Heavenly Dao tiba-tiba turun, mengunci Lin Zan dengan kuat. Tatapannya sangat terkejut, ingin berbicara, tetapi sama sekali tidak bisa bergerak. Swash, swash, swash. Formasi pedang tiba-tiba muncul, bergegas menuju Lin Zan. Dalam nafas, Lin Zan dipotong-potong. Kekuatan sumbernya belum dimanfaatkan dengan baik, dan dia sudah dibunuh oleh Ye Yuan. Tak terbayangkan cepat. Karena kamu terburu-buru untuk kembali ke kota, maka Ye ini akan memberimu tumpangan. Ye Yuan berkata dengan dingin, tapi sayangnya, Lin Zan sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Banyak rune memasuki tubuh Ye Yuan, Ye Yuan merasa bahwa poin Dewa Perangnya tiba-tiba meningkat lebih dari 2000. Sumber pembangkit tenaga listrik memang berbeda, poin Dewa Perang mereka juga sangat melimpah. Lin Zan tidak bisa mendengarnya, tetapi pembangkit tenaga listrik yang bertarung di sana sudah merasakan gelombang Dao Surgawi yang menakutkan ini. Kata benar Dao Surgawi, anak ini benar-benar tahu kata sejati Surgawi Dao. Petik 2. Apa yang dia mobilisasi seharusnya adalah hukum waktu. Untuk dapat memobilisasi kata sejati Dao Surgawi yang merupakan dua hukum tertinggi yang agung, terlalu menakutkan. Petik 2. Juga, formasi pedang itu, dua kekuatan besar dari sumber. Iya Dewa, anak aneh macam apa ini? Bukan hanya Jiang Z mereka semua, Heaven Mandarin dan Earth Dark dua orang juga tercengang. Mereka berpikir bahwa formasi pedang sudah menjadi kartu truf terakhir Ye Yuan. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kartu as yang menantang surga yang tidak digunakan. Jika Ye Yuan menunjukkan kartu truf ini, membunuh mereka berdua sebagai suami dan istri barusan akan mudah. Setelah Ye Yuan membunuh Lin Zhang, dia perlahan berjalan ke sisi ini dan berkata dengan dingin, saya awalnya datang ke sini untuk berlatih, tetapi selalu ada beberapa orang yang merasa bahwa mereka memiliki terlalu banyak poin Dewa Perang dan bersikeras untuk mengirimi saya beberapa poin. Karena itu masalahnya, Ye ini dengan baik hati akan menerimanya. Tidak menunggu Jiang Z dan yang lainnya bereaksi, saat formasi pedang Ye Yuan bangkit, dia langsung bergabung dalam pertempuran. Kekuatan tempur Heaven Mandarin dan Earth Duck sebenarnya lebih tinggi dari pembangkit tenaga listrik sumber ini. Ye Yuan mampu bertarung imbang dengan Heaven Mandarin dan Earth Duck, tetapi kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat daripada mereka secara individu. Melumpuhkan Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, langsung menggunakan time freeze, melumpuhkan Jiang Z dengan kuat di sana. Jiang Z sudah lama siap, kekuatan sumber di tubuhnya melonjak liar, mencoba menerobos time freeze. Selain itu, tiga orang lainnya melihat bahwa situasinya tidak baik, dan bergegas ke arah Ye Yuan, berusaha menghentikannya. Formasi pedang Ye Yuan berputar gila-gilaan, melukai salah satu dari mereka dalam sekejap mata. Dengan kombinasi dua kekuatan besar sumber, kekuatan tempur Ye Yuan jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik sumber biasa. Satu-satunya hal yang dia kurangi adalah bidang kultivasi. Dalam pertarungan dengan heaven mandarin dan earth duck sebelumnya, dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar marah dan habis-habisan, melukai salah satu pembangkit tenaga listrik sumber dalam sekejap. Di bawah serangan hirup pikuk Jiang Z, time freeze akhirnya meledak. Tapi dia juga berkeringat dingin karena shock. Langkah ini benar-benar mustahil untuk diwaspadai. Kecuali jika kekuatan seseorang mencapai alam kaisar langit-langit ketujuh, jika tidak, tidak ada cara untuk bertarung dengan anak ini sama sekali. Dengan Ye Yuan bergabung dalam pertempuran, situasi di kedua sisi tiba-tiba berbalik. Tujuh orang mengalihkan lebih dari setengah kekuatan mereka untuk berurusan dengan Ye Yuan, sementara tiga lainnya juga mulai berjuang dalam keadaan sulit di bawah kerja sama heaven mandarin dan earth duck. Awalnya, delapan orang datang dengan cara yang mengancam. Pada saat ini, mereka benar-benar hancur sampai helm dan mantel surat mereka hilang. Ye Yuan melawan empat orang sendirian, bahkan dengan kuat menekan lawan-lawannya dalam hal momentum. Pada saat itu, Ye Yuan bertarung sendirian dengan lebih dari 20 kekuatan ras dewa di Kludeart Rilem. Aspek tangguh dari formasi pedang adalah ini. Ketika dalam pertempuran kelompok, kekuatan formasi pedang bisa diperkuat tanpa batas. Dalam hal kekuatan, kekuatan pembangkit tenaga listrik sumber jauh lebih kuat daripada monster jurang itu. Tapi tidak peduli seberapa kuat, itu juga tidak akan lebih kuat dari 20 orang itu. Sekarang, Ye Yuan menukar 12 harta roh Kaisar Surgawi Puncak dan 48 harta roh Kaisar Surgawi Peringkat Awal, kekuatan formasi pedang lebih dari satu tingkat lebih kuat dari saat itu. Oleh karena itu, ada lebih dari cukup cadangan baginya untuk berurusan dengan orang-orang ini. Semakin banyak Ye Yuan Zhe dan yang lainnya bertarung, semakin mereka khawatir. Awalnya, ketika Kaisar Surgawi Cakrawala kedua ini berdiri di sini, mereka mengira dia hanya seorang pemula. Siapa yang tahu bahwa anak ini sebenarnya lebih kuat dari Heaven Mandarin dan Earth Duck yang bekerja sama? Mereka menendang pelat besi. Meninggalkan. Ye Yuan Zhe melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera mundur. Yang lain melihat hasilnya juga dan melarikan diri satu demi satu. Jika pembangkit tenaga listrik sumber ingin pergi, tidak ada yang bisa menahan mereka. Namun, Ye Yuan hanya tersenyum dingin, sosoknya langsung melebur ke dalam kehampaan. Melumpuhkan. Sosok Jiang Zhe tiba-tiba membeku dalam kehampaan. Bab 2346, Fragmen Hukum Waktu. Pupil mata Jiang Zhe mengerut, matanya penuh kengerian. Dia tidak menyangka bahwa hukum tata ruang Ye Yuan sebenarnya sangat tangguh, mengejarnya dalam sekejap mata. Puci. Cahaya pedang menyala, Jiang Zhe langsung terbunuh. Setelah itu, Ye Yuan mengambil langkah lain dan mengejar pembangkit tenaga listrik sumber lain. Setelah kekuatan beberapa orang ini tersebar, bagaimana mereka bisa menjadi pasangan Ye Yuan? Ye Yuan membunuh empat orang berturut-turut seperti memotong sayuran. Sementara tiga orang lainnya diikat oleh heaven mandarin dan earth duck, dan mereka tidak dapat melarikan diri untuk beberapa waktu. Ye Yuan bergegas kembali dan membunuh ketiga orang itu bersama dengan heaven mandarin dan earth duck. Delapan pembangkit tenaga listrik sumber besar, sebenarnya tidak ada satupun yang lolos. Di kota Kludait, Jiang Zhe dan yang lainnya memiliki ketakutan yang tersisa di hati mereka, memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Benar-benar sial, untuk benar-benar bertemu dengan bocah aneh seperti itu. Jiang Zhe memiliki ekspresi muram saat dia berkata. Seorang sumber pembangkit tenaga listrik berkata dengan senyum pahit, dari mana anak ini muncul. Dia juga terlalu mengerikan, kan, orang lain menghabiskan seluruh hidup mereka dan hanya memahami satu kekuatan sumber. Tapi dia terlalu berbakat, satu orang memahami dua, itu tidak semua, dia bahkan memahami hukum tata ruang hingga batas yang begitu tinggi, dan bahkan memahami kata sejati Dao Surgawi. Melihat ekspresinya, jelas dia menderita pukulan yang luar biasa. Meskipun mereka mengumpulkan delapan pembangkit tenaga listrik sumber, pembangkit tenaga listrik sumber juga merupakan keberadaan yang sangat langka di antara anak-anak yang tidak dapat diprediksi. Mereka bisa dikatakan jenius di antara para jenius, monster di antara monster. Namun, mereka semua, para jenius, monster ini, semuanya menjadi redup dan penuh di bawah cahaya Yeyuan. Berengsek, benar-benar menginjak kotoran anjing ketika kami keluar. Kekuatan anak ini mungkin sudah berada di peringkat 4.000 teratas. Itu juga karena ranah kultivasinya terlalu rendah, jika tidak, bahkan menyerang daftar emas dewa perang juga tidak sulit. Lin Zhan berkata dengan sedih. God of War Golden Lease, dirilis setiap 100 tahun sekali. Daftar ini hanya mentabulasi anak-anak yang tidak dapat diprediksi dalam 3.000 teratas. Hanya orang-orang yang poin dewa perangnya berada di peringkat 3.000 teratas yang memiliki kualifikasi untuk dihitung. Anak-anak tak terduga yang bisa masuk daftar emas dewa perang, masing-masing adalah ahli di antara para ahli, seorang jenius di antara para jenius. Namun, yang disebut daftar emas God of War ini hanyalah subdaftar Cluedaid City. Lupakan, lupakan saja, ketika kita melihat anak ini di masa depan, langsung ambil jalan memutar. Temui mandarin surga dan bebek bumi, juga langsung memutar. Tidak bisa memprovokasi, kita bisa menghindarinya. Jiang Zhe berkata tanpa daya. Membunuh 8 pembangkit tenaga listrik sumber dalam 1 napas, poin dewa perang Ye Yuan melonjak dengan gila-gilaan dan segera menembus 5.000 poin. Heaven Mandarin dan Erdak suami istri 2 orang itu juga tercengang. Mereka berkata untuk melindungi Ye Yuan di dalam Sun Moon Canyon ini. Pada akhirnya, Ye Yuan yang menyelamatkan mereka. Ketika Ye Yuan bertarung dengan mereka sebelumnya, dia bahkan tidak mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Jika tidak, hasilnya akan sangat berbeda. Teman muda Ye, kami adalah suami dan istri, 2 orang yang tidak tahu apa yang baik untuk kami. Kali ini, terima kasih banyak telah mengulurkan tangan membantu. Kami pasti berteman dengan yang friend Ye. Setelah pergi ke dunia nyata di masa depan, Anda harus datang dan menemukan kami berdua untuk bermain, kata Heaven Mandarin. Meskipun dua kepribadian mereka aneh, mereka tidak dapat mengatakan apa yang baik untuk mereka. Ye Yuan jelas tidak ingin membungkuk ke level mereka. Jika mereka berubah dari buruk menjadi lebih buruk, itu tidak akan baik. Mereka berdua memang memprovokasi banyak musuh yang kuat, tetapi juga tidak seperti mereka memprovokasi semua orang. Kalau tidak, mereka akan lama menendang ember. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pasti, Ye ini masih harus berkultivasi dan akan pergi dari sini. Petik 2 Mengucapkan selamat tinggal pada keduanya, Ye Yuan menuju ke kedalaman Sun Moon Canyon. Di hutan lebat, seekor binatang buas berbentuk singa keluar dengan raungan. Binatang suan pertempuran, Ye Yuan menemukan informasi tentang binatang buas ini dari informasi. Kekuatan battle suan bis ini sangat kuat dan tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik sumber. Yang lebih menakutkan lagi adalah battle suan bis ini mampu mengendalikan hukum waktu, sangat sulit untuk dihadapi. Ye Yuan mengeluarkan beberapa upaya sebelum membunuhnya juga. Membunuh binatang buas yang begitu kuat dan aku hanya mendapat tiga poin dewa perang. Sepertinya poin dewa perang yang diperoleh dari Jiang Zhe terlalu banyak. MN, apa ini? Ye Yuan saat ini meratapi poin dewa perang ketika tiba-tiba, dia menemukan bahwa beberapa hal misterius dan mendalam memasuki tubuhnya. Itu, Fragmen hukum. Sebuah fragment dari hukum waktu. Sayangnya, ada terlalu sedikit fragment hukum. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Ye Yuan mengidentifikasi benda apa ini dengan sangat cepat dan tidak bisa menahan diri untuk sangat bersemangat. Tapi segera, dia merasa sedih. Fragmen hukum ini terlalu kecil, tidak mungkin untuk dipahami. Tiba-tiba, matanya menyala dan dia berkata, aku ingin tahu apakah hukum waktu di semua battle suan bis sama atau tidak. Jika mereka tidak sama, lalu bisakah menyatukan hukum waktu yang lengkap? Mulai bekerja sekaligus, dia mulai mencari battle suan bis untuk melanjutkan berburu. Battle suan bis sangat langka, tetapi orang selalu bisa bertemu dengan mereka. Setelah lebih dari 10 hari, Ye Yuan memburu battle suan bis lainnya. Kemudian dia menjadi sangat bersemangat. Itu karena dua fragment waktu yang sangat kecil ini benar-benar menyatu. He, luar biasa. Dengan cara ini, selama saya terus berburu battle suan bis, saya selalu bisa mengumpulkan sepotong kecil hukum waktu. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Merasakan aliran waktu di sini, Ye Yuan menjadi sangat tamak akan hukum waktu. Dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada kesempatan untuk memahaminya. Hukum waktu sangat kabur dan tidak penting, tetapi fragment kecil ini berbeda. Itu sama saja dengan reifikasi kekuatan hukum dan bisa membiarkan seniman bela diri secara langsung melihat misteri hukum waktu. Tentu saja, meski begitu, ingin memahami hukum waktu masih sesulit naik ke surga. Bagaimanapun, ini adalah hukum tersulit di dunia heaven span untuk dipahami, bukan salah satunya. Bahkan hukum tata ruang masih memiliki beberapa disparitas di depan hukum waktu. Ye Yuan akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak sumber kekuatan di sini. Sepertinya para jenius ini memperoleh fragment hukum pihak lain setelah berburu binatang buas, yang memungkinkan mereka menembus belenggu, mencapai ranah sumber. Ye Yuan sebelumnya masih merasa aneh. Sumber pembangkit tenaga listrik di sini terlalu banyak. Mulai hari ini, buru battle suan bis, Ye Yuan segera memutuskan. Sesampainya di alam perang purba, bahkan jika dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya hukum waktu juga sepadan. Namun, Ye Yuan segera menemukan bahwa jumlah battle suan bis terlalu sedikit. Efisiensi berburunya terlalu rendah. Oleh karena itu, dia hanya kembali ke kotak Ludaid dan merilis sebuah misi. Selama seseorang dapat memberikan informasi tentang battle suan bis, setelah mengonfirmasinya, dia akan memberikan 100 poin dewa perang kepada pihak lain. Segera, seluruh kotak Ludaid tahu bahwa Ye Yuan sedang berburu battle suan bis. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah ejekan semua orang. He he, benar-benar orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hukum waktu sangat mudah untuk dipahami? Anak ini benar-benar merilis misi seperti itu, sungguh tolol. Dia pikir dia siapa, sesuatu yang bahkan Wan Zen tidak berani menyentuhnya, dia juga berani menyentuhnya. Saya mendengar bahwa Wan Zen menyatukan seluruh bagian hukum waktu pada waktu itu dan tidak mendapatkan apa-apa setelah memahami selama beberapa dekade. Pada akhirnya, dia masih menyerah. Anak ini juga terlalu memikirkan dirinya sendiri. Wan Zen yang dibicarakan semua orang, adalah kekuatan utama nomor satu di peringkat daftar emas God of War. Untuk dapat menempati peringkat pertama dalam daftar emas God of War, bakatnya bisa dibayangkan. Tetapi bahkan bakat seperti itu juga berakhir dengan kegagalan. Jadi apa yang dihitung Ye Yuan? Bab 2347, Pembangkit tenaga listrik daftar emas. Teman muda Ye, apakah kamu masih bertahan? Tahukah Anda bahwa Anda sudah menjadi bahan tertawaan Cluedite City? Apakah Anda tahu apa yang mereka katakan tentang Anda di belakang Anda? Terutama Jiang Z, apa yang dia katakan sangat tidak menyenangkan, desak bebek bumi dengan susah payah. Selama tiga tahun, Ye Yuan terus-menerus mengumpulkan fragment hukum waktu selama ini. Suami istri Heaven Mandarin dan Earth Duck tentu juga tahu tentang berita ini. Oleh karena itu, mereka ingin membujuknya untuk menghilangkan ide ini. Tapi Ye Yuan sangat keras kepala. Dua senior, pikiran Ye Yuan sudah bulat. Anda tidak perlu membujuk saya lagi, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Tiga tahun ini, Ye Yuan praktis tidak berlatih. Sebagian besar waktu tinggal di kota Cluedite untuk menunggu berita. Selama dia menerima berita itu, dia akan pergi ke hutan belantara untuk berburu Battle Swanbees. Namun, itu juga bukan tanpa keuntungan. Sesekali, dia akan pergi berburu untuk jangka waktu tertentu. Energi spiritual surga dan bumi alam perang purba sangat kaya. Dalam waktu tiga tahun yang singkat, ranah Ye Yuan sudah mendekati puncak alam dunia tahap awal. Kali ini, dia baru saja menerima berita bahwa Battle Swanbees King muncul di Long River Forest. Ye Yuan baru saja berencana pergi ke luar kota untuk berburu. Battle Swanbees King sangat kuat, wilayah mereka sebanding dengan puncak Kaisar Langit-Langit ke-6, tetapi kekuatan tempur mereka jauh lebih besar dari itu. Lebih penting lagi, hukum waktu pertempuran Swanbees King sangat kuat, seniman bela diri biasa tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Fragmen hukum waktu Ye Yuan saat ini hanya tersisa dengan sedikit terakhir. Setelah berburu Battle Swanbees King ini, bagian hukum waktunya harus bisa disatukan. Karenanya, dia tidak ragu sedikit pun, langsung bersiap-siap dan berangkat. Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan peringkat Poin Dewa Perang. Poin Dewa Perang yang dia buru beberapa tahun ini praktis semuanya ditukar dengan harta roh Kaisar Surgawi selain digunakan untuk mengeluarkan misi. Saat ini, formasi pedang Ye Yuan sudah diganti dengan harta roh Kaisar Surgawi. Kekuatan formasi pedang hampir tak terbendung. Melihat tampilan belakang Ye Yuan yang pergi, Heaven Mandarin dan Earth Dark saling memandang dan tersenyum pahit. Sayang ini, memang benar bakatnya tinggi, tapi dia terlalu keras kepala. kata bebek bumi. Heaven Mandarin menganggup dan berkata, ya, anak ini adalah karakter yang sangat keras kepala. Kami tidak bisa membujuknya. Huhu, kejeniusan kita pergi berburu battle suan bis lagi. Cek cek, setelah dia memahami hukum waktu, dia pasti akan menyapu seluruh alam perang purba. Luar biasa, luar biasa. Dari belakang, terdengar tawa mengejek Jiang Zhe. Orang lain tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, apakah orang bodoh ini ingin menggunakan metode semacam ini untuk membuktikan bahwa bakatnya lebih kuat dari Wan Zen. Saya hanya ingin mengatakan itu, sangat bodoh dan sangat naif. Hahaha. Ejekan serupa, Heaven Mandarin dan Earth Dark sudah terlalu banyak terdengar. Eiterway, urusan Yeyuan sudah lama menjadi topik ejekan bagi semua orang setelah makan. Mereka berdua juga tidak bisa diganggu untuk peduli. Jadi mereka hanya mendengus dingin dan langsung pergi. Meninggalkan kota Kludait, Yeyuan berlari lurus ke hutan Long River. Binatang buas Long River Forest sangat kuat. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Yeyuan tiba di lokasi Intel dan mulai mencari keberadaan battle suan bisking. Mengaum. Setelah pencarian, Yeyuan akhirnya menemukan jejak battle suan bisking. Dia tampak sangat gembira dan melangkah maju mengacungkan pedangnya. Battle suan bisking memang layak menjadi level raja binatang. Hanya sosoknya dua kali lebih besar dari battle suan bis biasa. Saat Yeyuan mendekati sekelilingnya, dia segera merasa seperti dia telah jatuh ke dalam rawa waktu. Mengaum. Mengaum. Ketika battle suan bisking melihat manusia, ia menerkam dengan gila. Binatang keji, kamu berani. Yeyuan berteriak, hukum tata ruang dan formasi pedang tiba-tiba beroperasi. Dua kekuatan besar sumber melonjak dengan gila-gilaan di rawa hukum waktu, berusaha menimbulkan masalah bagi battle suan bisking. Namun, Yeyuan benar-benar bertemu lawannya kali ini. Kekuatan hukum waktu sangat melebihi imajinasinya. Formasi pedangnya bekerja sangat keras. Esensi surgawi dan pengeluaran kekuatan jiwanya praktis beberapa kali lipat dari biasanya. Tetapi efisiensinya kurang dari setengah dari biasanya. Ditambah dengan itu dia beberapa alam kecil lebih rendah dari battle suan bisking, Yeyuan hampir jatuh ke dalam pertarungan yang sulit dalam sekejap. Tepat ketika Yeyuan jatuh ke dalam pertempuran yang sulit, di atas puncak pohon di hutan yang jauh, seorang pria parubaya dengan jubah panjang biru langit berdiri di atas, tangannya di belakang punggungnya, saat ini menyaksikan pertempuran di sana dari sana. Sebuah jarak. Hei hei, anak kecil yang bodoh, untuk benar-benar ingin memahami hukum waktu. Wan Zen, apakah kamu takut dia akan mengalahkanmu? Tiba-tiba, sosok lain muncul di puncak pohon tidak jauh dari pria parubaya berjubah biru. Orang ini memiliki wajah yang cantik. Jika bukan karena jakunnya, mungkin semua orang akan berpikir bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Tapi wajahnya membuat banyak wanita cantik yang tak tertandingi merasa malu karena ketidaklayakan mereka. Pria parubaya berjubah biru ini sebenarnya adalah orang nomor satu di kota Kludait, Wan Zen. Wajah Wan Zen tidak menunjukkan suka maupun duka. Matanya tidak pernah meninggalkan Ye Yuan. Dia hanya berkata dengan dingin, Zhang Lian, kamu terlalu banyak berpikir. Jika dia benar-benar dapat memahami hukum waktu, saya akan senang untuknya. Zhang Lian Jika seseorang ada di sini, mereka akan terkejut mengetahui bahwa pria cantik ini sebenarnya adalah Zhang Lian yang menduduki peringkat kedua dalam daftar emas Dewa Perang. Orang nomor satu dan nomor dua kota Kludait benar-benar muncul di hutan Long River pada saat yang sama untuk menyaksikan pertarungan Ye Yuan. Zhang Lian mengungkapkan ekspresi kebencian dan berkata sambil tersenyum, kamu orang ini, kata-katamu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Wan Zen menatap dalam-dalam saat dia berkata dengan dingin, pelatihan alam perang purba tidak lebih dari sebuah permainan. Itu saja, ras manusia terancam. Dengan rahasia mendalam Kaisar Surgawi membuka alam perang purba, itu untuk membiarkan kita meningkatkan kultivasi kita sesegera mungkin, dan berjuang untuk umat manusia. Pada saat ini, semakin banyak pembangkit tenaga manusia, dan semakin kuat, semakin bahagia saya secara alami. Bisakah ada telur yang tidak pecah ketika sarangnya benar-benar hancur? Jika ras Surgawi benar-benar akan menyerang sisi rahasia mendalam Kaisar Surgawi, saya khawatir kelompok pertama yang akan mereka bunuh adalah kita, yang disebut jenius ini. Zhang Lian tidak menyangka bahwa Wan Zen benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Dia dan Wan Zen telah bertarung selama 100 tahun. Keduanya selalu kesulitan menentukan pemenang. Dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya lawan Wan Zen. Namun, pertimbangannya hanya di dalam alam perang purba ini. Zhang Lian tidak pernah berpikir bahwa Wan Zen benar-benar mempertimbangkan masalah pertempuran kiamat. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah ras dewa benar-benar kuat? Mereka hanya akan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Mantan penguasa dunia Heavenspun, keberadaan yang menjulang di atas semua kehidupan, bagaimana bisa itu menjadi masalah sepele? Kata Wan Zen. Zhang Lian terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, anak itu akan mati. Tapi Wan Zen berkata dengan dingin, The Battle Suan Bisking akan mati. Cih, di bawah hukum waktu, sulit bagimu dan aku untuk melarikan diri juga, apalagi bocah ini. Zhang Lian berkata dengan ekspresi tidak percaya. Wan Zen tampaknya sangat percaya diri pada Ye Yuan dan berkata dengan dingin, dia juga tahu hukum waktu. Ekspresi terkejut yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di wajah Zhang Lian yang menakjubkan dan dia berkata, bagaimana mungkin? Wan Zen berkata dengan acuh tak acuh, pemahamanmu tentang dia terlalu sedikit melumpuhkan. Saat itu, kata ini sepertinya menembus kehampaan, menarik dao surgawi yang terpenting. Kekuatan surgawi dao yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba turun di hutan lebat. Merasakan gelombang kekuatan surgawi dao, keterkejutan Zhang Lian tidak bisa lebih besar lagi. Ternyata hukum waktu yang dimaksud Wan Zen adalah ini. Tapi sangat jelas, kekuatan Heavenly Dao yang diinduksi oleh Heavenly Dao True World bahkan lebih kuat dari kekuatan hukum Battle Swan Beast King. Waktu tiba-tiba menjadi padat. Bab 2348, memahami hukum waktu. Benar-benar mati, kata benar surgawi dao yang sangat kuat. Zhang Lian penuh dengan ketidakpercayaan. Di wajah cantik itu, itu penuh kejutan. Di bawah Heavenly Dao True World, Battle Swan Beast King dimusnahkan oleh Ye Yuan begitu saja. Dia baru saja merasakan kekuatan hukum waktu sekarang. Itu sebabnya dia akan terlibat dalam pertempuran udara dengan Battle Swan Beast King. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia akan sudah lama membunuh Battle Swan Beast King, kata Wan Zen. Zhang Lian sudah terdiam. Dia telah mengamati Ye Yuan sepanjang waktu sekarang dan tahu bahwa bakat Ye Yuan tidak bisa diremehkan. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan masih memiliki cara yang menantang surga. Orang aneh, benar-benar sedikit aneh. Bakat anak ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena ranah kultifasinya kurang, kamu dan aku mungkin bukan tandingannya lagi. Zhang Lian berseru. Dia akhirnya agak mengerti sekarang mengapa Wan Zen secara khusus datang menemui Ye Yuan. Anak ini akan menjadi orang yang paling mengancam mereka. Dua rekan Taoist telah menyaksikan begitu lama. Apakah kamu belum menunjukkan dirimu? Petik 2. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dengan santai. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Zhang Lian terkejut lagi dan berkata, bagaimana anak ini tahu bahwa kita sedang memata-matai dia? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan bahkan bisa mendeteksi mata-mata rahasia mendalam Kaisar Surgawi, apalagi mereka? Wan Zen tidak terlalu terkejut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kita ketahuan, pergilah dan temui dia kalau begitu. Mendengar dua orang Wan Zen melaporkan nama mereka, Ye Yuan sedikit terkejut juga. Dia belum pernah mendengar tentang Zhang Lian sebelumnya, tetapi nama besar Wan Zen, dia sudah mendengar tidak tahu berapa kali beberapa tahun ini telinganya sudah tumbuh kapalan. Beberapa tahun ini, dia terus-menerus dibandingkan dengan Wan Zen, tidak ingin tahu juga dia tidak bisa melakukannya. Nama besar Wan Zen bergema seperti gemuruh guntur bagi Ye Yuan. Tetapi setelah bertemu hari ini, pihak lain memberinya perasaan yang tak terduga. Nomor satu kludait Siti memang tidak bisa dibanggakan. Wan ini sudah memperhatikanmu sejak lama, kata Wan Zen lugas. Ye Yuan terkejut, lalu segera tersenyum dan berkata, apakah saudara Wan berharap agar Ye ini memahami hukum waktu atau gagal? Wan Zen memikirkannya dan berkata, kurasa keduanya. Ye Yuan terkejut dan berkata dengan anggukan, saudara Wan sangat jujur. Namun, saudara Wan sebenarnya berharap saya dapat memahaminya. Ini membuat Ye ini sedikit terkejut. Petik 2 Kesan yang diberikan Wan Zen kepada Ye Yuan ini cukup bagus. Setidaknya, dia tidak merendahkan seperti orang jenius lainnya. Selain itu, dia sangat jujur. Arti keduanya adalah berharap, dan juga tidak berharap. Sebagai jenius nomor satu, sesuatu yang bahkan dia tidak bisa lakukan, tetapi orang lain mencapainya, sulit baginya untuk menghindari perasaan tidak nyaman di hatinya. Ini adalah sifat manusia, Ye Yuan bisa memahaminya. Jika itu dia, dia pasti akan merasa sedih di dalam hatinya. Tapi, sementara kekesalan adalah kekesalan, dia tidak akan cemburu pada pihak lain dengan hati penjahat yang tercelah. Sangat jelas, Wan Zen juga orang seperti itu. Ada pun alasan yang dia harapkan, Ye Yuan agak penasaran. Ras manusia membutuhkan seorang pemimpin yang dapat bersaing dengan ras dewa. Wan Zen berkata dengan dingin. Saya tidak menyangka bahwa saudara Wan benar-benar khawatir dengan situasi keseluruhan. Ye ini mengagumi. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Kedua orang ini mengobrol dengan penuh semangat, membuat Zhang Lian bersikap dingin, membuatnya merasa seperti menjadi orang luar. Berat, hukum tata ruangmu sangat kuat. Bahkan jika Anda ingin menjadi pemimpin umat manusia, Anda juga harus mendorong hukum tata ruang ke tingkat sumber terlebih dahulu. Anda menggigit lebih dari satu yang bisa dikunyah seperti ini. Selain itu, Anda tidak akan benar-benar berpikir bahwa hukum waktu begitu mudah dipahami. Bukan. Wan Zen, bakat orang ini tidak biasa. Zhang Lian tiba-tiba angkat bicara. Ketika Wan Zen mendengar ini, dia juga berkata dengan rasa ingin tahu apa yang dikatakan Zhang Lian masuk akal. Dengan kecerdasan Anda, Anda seharusnya tidak melakukan hal irasional seperti itu. Oleh karena itu, Wan ini juga sangat penasaran mengapa kamu bersikeras untuk memahami hukum waktu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ye ini tentu punya alasan sendiri. Jika saya berhasil, Anda berdua secara alami akan tahu di masa depan. Jika saya tidak berhasil, tidak ada gunanya membicarakannya. Petik 2. Dia ingin meningkatkan kekuatan jalur alkimia ras manusia dengan hukum waktu. Ini adalah inspirasi yang tiba-tiba. Apakah itu bisa diwujudkan atau tidak masih sulit dikatakan. Dia tidak mau mengeluarkannya untuk ditertawakan. Selama dia mengatakannya, keduanya pasti akan mengangkat hidung mereka dengan jijik dan memintanya untuk berhenti bermimpi. Tapi tatapan Wan Zen berkedip dan dia berkata, sepertinya apa yang saudara rencanakan Ye tidak kecil. Maka Wan ini akan mendoakan agar broter Ye cepat sukses. Setelah hari itu, Ye Yuan menemukan tempat terpencil dan meletakkan banyak formasi besar. Kemudian dia bersembunyi di dalam dirinya untuk memahami hukum waktu. Bagian kecil dari hukum waktu ini juga hanya bagian dari hukum waktu. Tapi segmen ini sudah cukup untuk dipahami Ye Yuan. Hukum waktu sangat luas dan mendalam, sangat singkat dan fana. Bagi sebagian besar seniman bela diri, waktu hanyalah sebuah konsep. Tidak ada cara untuk memulai sama sekali. Di mana waktu itu, bagaimana ia beroperasi dan bagaimana mengukurnya tidak ada cara untuk memastikan. Meskipun Ye Yuan dianggap telah mempelajari dasar-dasar, itu juga hanya jejak akal dari dunia yang tak terlihat. Tidak ada cara untuk memulai dengan pemahaman sama sekali. Fragmen hukum kecil ini sebenarnya adalah kuncinya. Bagaimana menggunakan kunci ini untuk membuka hukum waktu pintu ini adalah pertanyaan yang perlu dipahami Ye Yuan. Ketika dia mulai memahami fragment hukum, dia akhirnya mengalami teror hukum waktu. Perasaan semacam itu seperti mengeruk jarum di laut. Ingin mencari jarum bordir di lautan luas, sesulit apa itu. Ketika dia memahami hukum spasial saat itu, itu karena pedang daunya mencapai tingkat menggambar paralel dari inferensi, dan secara kebetulan memicu hukum spasial. Ye Yuan dapat terus memahami hukum tata ruang melalui pedang dao. Tapi, hukum waktu benar-benar independen, tidak ada area sedikit pun untuk melakukan hal-hal secara tidak teratur atau menjadi oportunistik. Berjalan di sepanjang jalan, pemahaman Ye Yuan tentang kekuatan hukum masih mulus dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya. Tapi kali ini, dia benar-benar mengalami masalah. Waktu perlahan berlalu, musim berganti, musim semi pergi dan musim gugur datang. Dalam sekejap, itu sudah seratus tahun kemudian. Pada hari ini, itu adalah hari di mana daftar emas dewa perang diumumkan lagi. Seluruh alam perang purba bergejolak. Jangan masukkan anak itu dalam daftar. Sepertinya dia masih memahami hukum waktu. Apa yang aku bilang, bagaimana hukum waktu bisa begitu mudah dipahami? Zhang Lian menemukan Wan Zen dan berkata dengan nada menghina. Wan Zen menganggup dan berkata, sepertinya aku sedikit melebih-lebihkan bakatnya. Hukum waktu terlalu sulit, bahkan jika dia menyentuh Dao Surgawi, kemungkinan sangat sulit untuk mengubahnya menjadi daonya sendiri juga. Petik 2. Kata sejati Dao Surgawi menyentuh Dao Surgawi, kekuatannya tak terbatas. Tapi itu hanya membimbing Dao Surgawi untuk mereka gunakan sendiri dan tidak memahami cara menggunakan hukum waktu. Dia tertarik pada Ye Yuan justru karena kata sejati Surgawi Dao. Melihatnya sekarang, dia memang agak melebih-lebihkan Ye Yuan. Setelah anak itu kembali, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Kludait, kata Zhang Lian sambil tersenyum. Wan Zen meliriknya dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu Ye Yuan akan keberatan? Dia seseorang dengan kemauan yang besar. Jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan apa yang orang lain pikirkan? Waktu terbang seperti pesawat ulang alik, dalam sekejap, 200 tahun lagi berlalu. Tapi hanya 3 tahun telah berlalu di dunia luar. Tapi di dalam Profound Secrets Heavenly Capital, sebuah suara mengejek datang. Seorang lelaki tua berkata dengan tatapan menghina, rahasia mendalam, inikah harapan umat manusia yang kamu bicarakan. Tiga musim berturut-turut daftar emas God of War, dia bahkan tidak masuk 3.000 teratas. Jika umat manusia bergantung padanya, bukankah kita semua akan terseret ke dalam parit? Bab 2349, Ye Yuan kembali. Aku tahu tentang anak yang kau bicarakan itu. Bukankah dia leluhur alkimia dao yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian? Hehehe, setelah jalur alkimia menurun, tidak ada yang bisa mengangkat spanduk besar lagi. Sekelompok orang bodoh, mereka bermain dengan sangat antusias sendiri. Tidak ada sedikitpun bantuan sehubungan dengan situasi keseluruhan sama sekali. Petik 2. Saya tahu tentang masalah Cluediar Trilham. Bakat anak ini memang cukup bagus. Tapi sayangnya, dia masih belum bisa membangkitkan gelombang di antara anak-anak yang tidak terduga ini. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku masih merasa lebih optimis tentang Xiao Qing Song, Huang Lin, Pang Zhen, dan Wan Zhen semuanya. Ketika mereka keluar kali ini, mereka mungkin menjadi pilar utama ras manusia kita. Beberapa lelaki tua itu melihat rilis terbaru daftar emas God of War, semuanya tampak meremehkan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi terdiam di sampingnya, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, dapat berbicara di depan rahasia mendalam Kaisar Surgawi seperti ini. Orang-orang yang hadir ini secara alami adalah semua kekuatan utama-utama manusia, iblis, dan ras iblis. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengenakan jubah tauis biru tiba-tiba berkata kepada rahasia mendalam Kaisar Surgawi, Rahasia mendalam, Anda memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin, tapi kali ini, Anda mungkin salah perhitungan. Bocah ini tidak layak untuk kita rawat. Ada tanda kilat di area glabela pria parubaya berjubah biru. Tidak ada aura yang terlalu kuat di tubuhnya, tetapi di matanya, seolah-olah itu adalah lautan petir yang luas. Di dalam, aura kuat hingga ekstrim terpancar samar, sangat menakutkan. Tatapan itu sepertinya bisa menghancurkan dunia. Ini adalah petir leluhur dao yang sangat misterius. Kata-katanya bisa dikatakan memiliki bobot yang luar biasa. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memilih jenius ras manusia, tidak mungkin bagi leluhur dao untuk tidak memperhatikan sedikitpun. Bagi mereka, pertempuran kiamat kali ini juga merupakan cobaan hidup dan mati. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi baru saja berkata dengan dingin, orang tua ini benar-benar tidak akan salah dalam menilai orang. Lightning, saya tahu bahwa Anda menyimpan motif egois, tetapi dengan pengalaman orang tua ini, Pang Zen tidak dapat menggantikan posisi Anda sebagai dao Ancestor Lightning. Selama perjuangan alam perang purba kali ini, berbagai penguasa utama semuanya memiliki keturunan yang dipilih. Leluhur penyakit kelima hadir serta Lightning, juru bicara leluhur dao ini, semua berharap keturunan mereka dapat memperoleh kemenangan akhir. Pang Zen yang Profound Secrets bicarakan justru adalah keturunan dao Ancestor Lightning. Pang Zen ini adalah dari tubuh dao petir bawaan. Pemahamannya tentang hukum petir dan bakatnya sangat menakutkan. Sebelum memasuki alam perang purba, dia sudah memahami kekuatan sumber dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Rahasia mendalam, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang terdengar lebih bagus. Petir leluhur dao berkata dengan suara serius. Semua orang merasa ketakutan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi sebenarnya mengatakan bahwa dao leluhur petir memendam motif egois di wajahnya. Untuk berani berbicara dengan petir leluhur dao seperti ini, mungkin hanya ada rahasia mendalam Kaisar Surgawi saja. Rahasia mendalam berkata dengan dingin, orang tua ini hanya membahas masalah ini apa adanya. Beberapa dari Anda, leluhur dao, ingin melanjutkan kejayaan Anda. Tapi pertama-tama, umat manusia tidak bisa jatuh. Mengenai hal ini, lelaki tua ini berharap kalian jelas. Karena itu, pertempuran para jenius kali ini, kekuatan menentukan segalanya. Petik 2. Lightning mencibir dan berkata, lelucon yang luar biasa. Dengan kekuatan Pang Sen, bisakah dia masih kalah dari bocah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi hanya tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Di alam Perang Purba, 100 tahun berlalu setelah 100 tahun. Dalam sekejap, sudah lebih dari 800 tahun. Setelah lebih dari 800 tahun, persaingan daftar emas God of War juga menjadi semakin ketat. 100 kota, hanya 10 besar Dewa Perang Daftar Emas yang memiliki kualifikasi untuk menang pada akhirnya, dan memasuki kuil dewa untuk menerima warisan. Ini adalah kesempatan keberuntungan besar. Untuk setiap kota, persaingan untuk 10 besar sangat sengit. Setiap kali daftar emas God of War dirilis, perubahan 10 besar akan sangat besar. Tentu saja, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang menonjol di antara yang lain. Mereka duduk kokoh di posisi teratas, status mereka tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Seperti Wan Zen, seperti Pang Zen, dan seterusnya. Anak-anak yang tidak dapat diprediksi ini, dalam hampir seribu tahun ini, peningkatan mereka begitu besar sehingga sulit untuk dibayangkan. Kekuatan mereka sudah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Kecuali, di antara orang-orang ini, Ye Yuan tampaknya telah menghilang. Bahkan orang-orang yang pernah mengejeknya sebelumnya, mereka sudah melupakan keberadaannya. Sepuluh tahun terakhir, sepertinya Ye Yuan anak itu benar-benar gagal. Kata-kata Wan Zen mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Hukum waktu terlalu sulit, dengan bakatnya, dia tidak dapat memahaminya. Kultivasi alam perang purba terlalu sulit untuk ditemui oleh mereka, anak-anak yang tidak terduga ini. Ye Yuan menghabiskan seluruh waktunya untuk tindakan tidak realistis semacam ini, itu sama dengan menyanyiakan kesempatan langkah ini. Wan Zen merasa itu terlalu memalukan. Heh, itu pilihan anak itu sendiri, siapa yang bisa disalahkan. Kami semua mendesaknya saat itu, tetapi dia tidak mau mendengarkan sama sekali. Di alam perang purba ini, berapa banyak yang memiliki bakat yang melampaui Anda. Terlebih lagi, bahkan jika bakat mereka melebihi milikmu, dapatkah mereka memahami hukum waktu? Zhang Lian berkata dengan jijik. Lupakan saja, jangan bicarakan dia lagi. Dalam sepuluh tahun terakhir, daftar emas dewa perang diumumkan setahun sekali. Saya berencana pergi ke miriat bis battle lain untuk berlatih, apakah Anda akan pergi? Kata Wan Zen. Di kota Kludait, satu-satunya yang bisa menjadi ancaman baginya adalah Zhang Lian. Terhadap lawan ini, Wan Zen masih sangat menghormatinya. Zhang Lian tersenyum cerah, penampilannya mampu menggulingkan kerajaan, dan berkata, tentu saja. Ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk melampaui Anda. Jadi bagaimana saya bisa tidak mencobanya? Petik 2. Wan Zen menganggup dan berkata, oke, berangkat bersama. Dataran pertempuran binatang segudang, adalah tempat paling berbahaya di dalam wilayah kota Kludait. Binatang buas di sana tidak hanya besar jumlahnya, lebih jauh lagi, masing-masing sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Wan Zen saat ini, dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar hidup-hidup. Sebenarnya, bukan hanya mereka, anak-anak yang tidak dapat diprediksi yang berada di peringkat 50 besar mungkin semua akan memilih Miriat Beast Battle Plain sebagai tanah percobaan terakhir. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Tapi tidak lama setelah mereka pergi, seorang pemuda berjubah putih perlahan memasuki kota Kludait. Yo, bukankah ini putra waktu kita? Menghabiskan lebih dari 800 tahun, kembali setelah memahami hukum waktu. Astaga, mengesankan. 10 tahun terakhir, apakah putra waktu kita akan menentang surga? Cek tes, sayang sekali, perbedaannya terlalu besar. Petik 2. Mungkin bukan itu. Dia memahami hukum waktu. Jadi kekuatannya sudah pasti nomor 1 di kota Kludait. 10 tahun sudah cukup baginya untuk mengisi posisi pertama. Hahaha. Saat memasuki kota, Ye Yuan mendengar serangkaian ejekan yang keras. Tidak ada orang lain, mereka justru Jiang Zhe dan rekannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik sumber, peningkatan kekuatan Jiang Zhe beberapa tahun ini juga sangat menakutkan. Peringkatnya sudah berada di peringkat sekitar tahun 2000, menjadi pembangkit tenaga listrik daftar emas. Meskipun sangat sulit untuk mendapatkan poin Dewa Perang, setelah lebih dari 900 tahun akumulasi, poin Dewa Perang daftar emas Dewa Perang saat ini sudah merupakan angka yang sangat mengerikan. Terutama mereka yang seperti Wan Zhen, poin Dewa Perang mereka sangat tinggi. Menyerang 10 besar dalam waktu 10 tahun hanyalah sesuatu yang mustahil. Ye Yuan tidak peduli dengan ejekan Jiang Zhe. Dia berjalan langsung ke Spirit Tracer Hall. Itu masih Red Leaf, hanya saja keadaannya sudah berubah seiring berjalannya waktu. Tuan Ye sudah lama tidak datang. Apa yang kamu beli kali ini? Red Leaf berkata sambil tersenyum. Pedang sejati giyok, seribu di antaranya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 2350 memasuki daftar emas Dewa Perang. Red Leaf tidak tahu kapan Ye Yuan pergi, seluruh orangnya masih dalam keadaan linglung. Harga satu jade truswot adalah 300 poin. Seribu lebih adalah lebih dari 300 ribu. Ye Yuan membayar hampir 400 ribu poin Dewa Perang sekaligus, dan dia membeli lebih dari seribu pedang sejati giyok. Ini benar-benar royal besar. Pemuda ini yang telah menghilang selama hampir 890 tahun dan tidak pernah muncul di poin Dewa Perang, dari mana dia mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang. Orang harus tahu bahwa memiliki 300 ribu poin Dewa Perang sudah cukup untuk masuk dalam seribu teratas. Peringkat daftar emas Dewa Perang, semakin dekat ke depan, semakin besar perbedaan poin Dewa Perang. Sama seperti Wan Zen yang berada di tempat pertama saat ini, poin Dewa Perangnya mencapai lebih dari 3 juta. Ini adalah angka yang sangat menakutkan, angka yang membuat hampir semua anak yang tidak terduga merasa putus asa. Satu-satunya yang bisa mengancamnya hanyalah Zhang Lian. Tetapi bahkan Zhang Lian saat ini hanya memiliki lebih dari 2,4 juta, ini lebih dari 500 ribu poin Dewa Perang lebih buruk dari Wan Zen. Poin Dewa Perang dalam 10 besar daftar emas Dewa Perang pada dasarnya semuanya di atas 1 juta juga. Keberadaan seperti Wan Zen belum pernah mati sebelumnya sejak memasuki alam Perang Purba sampai sekarang. 900 selama bertahun-tahun akumulasi, itu bukan lelucon. Sebenarnya, Ye Yuan baru saja keluar selama 3 tahun. Waktu 3 tahun ini, dia berburu binatang buas di dataran pertempuran Miriat Bis. Beberapa ratus tahun mendapatkan pencerahan tentang Dao, ranah Ye Yuan sudah menembus ke alam dunia tingkat menengah. Jika memberitahu orang lain bahwa Ye Yuan memperoleh 400 ribu poin Dewa Perang dalam waktu 3 tahun, mereka pasti akan tercengang. Efisiensi ini terlalu menakutkan. Dataran pertempuran Miriat Bis adalah tempat yang bahkan orang-orang seperti Wan Zen dan Sang Lian tidak berani melangkahkan kaki dengan mudah. Yo, putra waktu kita pergi ke luar kota untuk mendapatkan poin. Hahaha, setelah memahami hukum waktu, Anda pasti sangat tangguh, bukan? Apakah waktu 10 tahun cukup? Mengesankan, putra waktu kita akan melakukan serangan balik. Dengan lebih dari 1,3 juta poin, Anda pasti bisa masuk 10 besar. memberikan semangat. Haha, nak waktu, 10 tahun sudah cukup, itu bisa digunakan sebagai seribu tahun. Ye Yuan pergi ke luar kota. Itu semua suara mengejek di mana-mana di sekelilingnya. Sehubungan dengan dia, keberadaan yang aneh, semua orang secara alami mengangkat hidung mereka dengan cemohan. Semua orang masuk untuk meningkatkan diri dan memperjuangkan kualifikasi untuk masuk 10 besar. Tapi Ye Yuan baik, benar-benar membuang seluruh waktunya pada hukum waktu. Masih ada 10 tahun sekarang, dia tiba-tiba berlari keluar untuk mendapatkan poin dewa perang. Itu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Adapun hukum waktu, tidak ada yang berpikir bahwa Ye Yuan memahaminya sama sekali. Ingin memahami, dia pasti sudah lama memahaminya. Namun, dia memahaminya ketika itu akan berakhir. Setelah meninggalkan kota, Ye Yuan kembali ke miriat bis battle plane sekali lagi. seribu puncak harta roh Kaisar Surgawi di bawah kendali Ye Yuan, seberapa kuat kekuatannya. Ye Yuan sudah memperoleh 400 ribu poin di sini tanpa harta roh Kaisar Surgawi ini, apalagi sekarang. Setelah tiba di miriat bis battle plane, Ye Yuan memulai rencana gilanya untuk mendapatkan poin. Ada sangat sedikit orang di dataran pertempuran miriat bis. Mereka yang berani datang ke sini sebagian besar sangat kuat, jadi tidak banyak orang yang menyadari keberadaan Ye Yuan. Jika seseorang ada di sini, mereka akan menemukan bahwa aliran waktu di sekitar Ye Yuan saat ini diam-diam berubah. Saat binatang buas itu memasuki jarak tertentu, itu seperti mereka telah jatuh ke dalam rawa, memungkinkan Ye Yuan melakukan apa yang dia inginkan. Itulah tepatnya tanda hukum waktu. Ye Yuan bisa mendapatkan poin dewa perang begitu cepat di miriat bis battle plane justru karena hukum waktu. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan menyanyiakan beberapa abad ini. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar memahami hukum waktu? Sehubungan dengan pemahaman hukum waktu, Ye Yuan memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Dia sudah mempelajari dasar-dasar hukum waktu untuk memulai. Ditambah dengan kata sejati dao surgawi, Ye Yuan tidak sepenuhnya bodoh tentang hukum waktu. Namun meski begitu, hukum waktu masih merupakan kekuatan hukum yang paling banyak ia habiskan selama ini. Sekitar 400 tahun, Ye Yuan akhirnya membuka pintu ini dan mulai memahami fragment hukum. Namun, itu tidak mulus bagi Ye Yuan ketika dia memahami hukum waktu. Dalam 400 tahun setelah itu, baru saat itulah dia perlahan-lahan mencerna bagian kecil dari hukum waktu ini. Menggunakan waktu hampir 900 tahun untuk pergi dan memahami kekuatan hukum, ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Ye Yuan sebelumnya. Bisa dilihat betapa sulitnya hukum waktu. Memang ada banyak anak yang tidak terduga di alam perang purba. Tetapi dalam hal kemampuan pemahaman, tidak ada yang lebih unggul darinya. Terlepas dari kekuatan hukum, Ye Yuan adalah orang pertama yang menganjurkannya, memahami Chaos Heaven Span Cannon, keberadaan metode kultivasi yang menantang surga ini. Mustahil bagi orang-orang seperti Wan Zen dan Pang Zen untuk menjadi lebih kuat darinya juga. Tidak peduli seberapa kuat para jenius ini, waktu kultivasi mereka juga beberapa kali, bahkan beberapa lusin kali, beberapa ratus kali dari Ye Yuan. Tapi, Ye Yuan menggunakan waktu yang begitu singkat dan memahami hukum yang bahkan lebih kuat dari mereka. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah sekilas terlihat jelas. Namun, memahami bagian kecil dari fragment hukum waktu ini, penerapan hukum waktu Ye Yuan hanya pada tingkat 1 ke 5 juga. Saat ini, dia bisa mempercepat aliran waktu di sekitarnya sebanyak 5 kali, atau menguranginya 5 kali. Meskipun hanya ini, peningkatan kekuatan Ye Yuan jauh lebih dari itu. Sumber pedang daunnya, sumber formasi dao, ditambah hukum tata ruang, sangat cepat dan ganas sejak awal. Sekarang, dengan tambahan penerapan mempercepat dan memperlambat waktu, variasi caranya akan menjadi lebih sulit untuk dipastikan. Saat menghadapi musuh, kekuatan tempurnya akan lebih menakutkan. Itu juga tepat agar Ye Yuan bisa seperti ikan di air di dataran pertempuran miriat bis yang kuat. Segera, daftar emas God of War dirilis sekali lagi. Karena waktu Ye Yuan kembali ke kota hanya kurang dari setahun, dia masih belum membuat daftar kali ini. Dengan cara ini, itu menarik lebih banyak ejekan. Hampir seribu tahun akumulasi, ingin masuk ke peringkat tiga ribu teratas sekarang, kira-kira hanya membutuhkan seratus ribu poin Dewa Perang. Ye Yuan hanya memasuki miriat bis battle pelain selama empat hingga lima bulan, secara alami tidak mungkin untuk mencapai begitu banyak poin Dewa Perang. Namun, itu juga sudah sangat dekat. Huhu, hanya sembilan tahun lagi, orang ini bahkan tidak masuk tiga ribu teratas, sungguh lelucon. Jiang Zhe melihat daftar emas Dewa Perang dan mengejek. Setelah sembilan tahun, saya benar-benar ingin melihat ekspresinya. Orang ini akan menjadi bahan tertawaan seluruh Heaven Spunwald. Lin Zhan juga berkata sambil terkekeh. Segera, satu tahun lagi berlalu. Kali ini, Jiang Zhe tidak bisa tertawa lagi. Mataku tidak gagal, kan? Ini, ini, satu tahun, dia mendapatkan lebih dari seratus ribu poin Dewa Perang. Itu terlalu palsu. Jiang Zhe melihat nama di daftar emas Dewa Perang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ye Yuan, 159.842 poin Dewa Perang, peringkat 0. 2745. Nama ini akhirnya berhasil masuk ke daftar emas God of War untuk pertama kalinya. Nama Ye Yuan telah lama bergema seperti Deru Guntur di Kota Kludait. Semua orang tahu bahwa ada orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, menghabiskan seluruh waktunya untuk memahami hukum waktu. Tertinggal di belakang orang lain selama 990 tahun, bagaimana mungkin mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Orang harus tahu, pembangkit tenaga listrik yang memasuki 3.000 teratas telah melewati hampir 1.000 tahun akumulasi, sebelum mendapatkan 100.000 poin Dewa Perang. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan 1 tahun dan masuk 3.000 teratas. Terima kasih telah menonton!